Bagaimana dengan orang yang menjalankan solat, puasa, sadaqah, tapi masih melakukan tahlilan, yasinan? Apakah orang yang termasuk oleh surga yang masuk terakhir? Tahlil adalah ibadah kepada Allah SWT kalau mengucapkan, La ilaha illallah. Membaca yasin, bagian dari ayat Al-Quran. Tidak ada sesuatu yang salah di situ. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah, orang membaca zikir kalau acara kematian, misalnya, dihubungkan dengan masalah ibadah tertentu, kalau lagi ta'ziah, ini yang butuh bahasan. Karena meletakkan sebuah ibadah, atau menghubungkan antara ibadah dengan ibadah yang lain, butuh dalil penyambung. Membaca Al-Quran di rumahnya orang yang meninggal. Ini pernah enggak Nabi contohkan? Baca Qurannya mulia, baca surah yasinnya mulia, berzikirnya la ilallah mulia. Tapi dikerjakan pada saat orang lagi mati, cari dalil dulu. Baru anda kerjakan. Jadi jangan sampai kita mengira kita sudah beribadah, tapi ternyata tidak diterima oleh Allah SWT. Allah SWT itu yang saya tahu. Tentu kalau teman-teman yang melakukan ini sudah punya dalil, ya silahkan dikerjakan. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah menemukan dalil masalah itu. Yang saya tahu adalah, Nabi SAW kalau sedang bertaziah, beliau yang datang membawa makanan, menyabarkan, mendoakan, pulang. Itu yang ada dalam riwayat. Tapi kalau orang datang, baca, kenapa orang banyak-banyak baca Al-Quran, baca zikir, karena mereka pikir, takziah itu untuk si mayyid. Kan takziah ini definisinya adalah, menghibur dan mengurangi atau menghilangkan sedihnya keluarga mayyid. Kalau si mayyid, teman-teman sekalian, dari pertama kita mati, dari pertama dia mati, sampai kita mati, kita doakan. Tidak ada hubungannya dengan hari takziah itu. Karena dari pertama dia meninggal, tanpa nunggu malamnya pun, kita sudah harus doakan, kita sodakahkan, kita berbuat ibadah untuknya, seperti itulah.